PEMPROF DKI Jakarta Dalam kasus pembelian lahan RSSW oleh BPK menuai pertanyaan Pasalnya selama ini BPK merupakan mitra kerja KPK dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi Hasil-hasil audit dari BPK selama ini dipakai untuk menelusuri dan juga menguat berbagai kasus korupsi Lebih dari 90 persen untuk mengatakan hampir semua Tetapi di dalam kasus ini kok seolah-olah tidak demikian Sehingga di sini kita melihat ada standar ganda dari KPK Tak heran jika sejumlah pihak menilai KPK telah kehilangan tarinya ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan AHOK selaku Gubernur DKI Jakarta Kasus ini yang paling bagus adalah meningkatkan perkara ini ke dalam penyelidikan Penyelidikan dan kemudian menggelar berkaranya di pengadilan Kini kasus pembelian lahan RSSW menjadi ajang pertaruan integritas dan kredibilitas dua lembaga tinggi negara BPK dan KPK Untuk menyelesaikan kasus tersebut BPR akhirnya membentuk panitia khusus Pansus Superwaras Jadi kalau temuan BPK ada kerugian negara Nah kita berharap KPK menyampaikan kredibilitas tersebutnya itu dasarnya Kami juga mendengar tadi BAMUS sudah memutuskan untuk membentuk Pansus daripada kasus Superwaras Polemik pembelian lahan RSSW yang bermasalah Tampaknya tidak menjadi pembelajaran bagi AHOK Pada November 2015, Pemprov DKI Jakarta membeli tanah seluas 4,6 hektare milik mereka sendiri Sebesar Rp648 miliar di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat Saat ini ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut Kisruh pembelian lahan senilai Rp648 miliar ditambah pajak Rp20 miliar ini menjadi temuan audit BPK Karena lahan tersebut ternyata telah ditetapkan Mahkamah Agung Sebagai lahan milik Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 lalu Apalagi Dinas Perumahan dan Gedung sepakat membeli lahan yang diperuntukkan Untuk pembangunan rumah susun itu dengan harga Rp14,1 juta per meter persegi Padahal NGOP di wilayah itu sebesar Rp6,2 juta Perlu kami jelaskan bahwa pemeriksaan atas tanah cengkareng itu adalah inisiatif dari BPK Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah DKI tahun 2015 Telah terjadi pengadaan tanah atau pembelian lahan untuk rusun di cengkareng Yang telah dikeluarkan keuangan negara untuk pemeriksaan itu kurang lebih Rp668 miliar Tentunya atas pengeluaran dan pembelian ini yang harus kemudian kita lihat Karena telah terjadi sebuah penyimpangan Anehnya pada kasus pembelian lahan RSSW Ahok menilai hasil audit BPK ngacong Di kasus pembelian lahan di cengkareng tersebut Ahok sependapat dengan hasil temuan audit BPK Temuan-temuan kita mau minta investigasi lebih lanjut Kita curiga, apaya kita curiga ada tanah kami yang dibeli sendiri Dengan memalsukan dokumen Mungkinkah jika di kemudian hari Hasil audit investigasi BPK terkait pembelian lahan di cengkareng Kembali menyudutkan dirinya Ahok kembali penuding BPK ngacong Dia bilang BPK ngacong, ngapain lagi dia suruh BPK melakukan audit investigasi gitu kan Nah hebat, jadi sebenarnya dia dong yang ngacong Ahok tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab dia Karena biar bagaimanapun juga proses pembelian lahan cengkareng itu kan berdasarkan disposisi dia Disposisi itu kan dapat dianggap sebagai perintah Selain kasus pembelian lahan RSSW yang diduga merugikan keuangan negara Nama Ahok juga dikaitkan dengan dugaan aliran dana 30 miliar rupiah kepada relawan teman Ahok Mungkinkah Ahok terlibat? Saksikan modus di segmen selanjutnya Terima kasih telah menonton